Ya thank you, Pajri. Udah komen di sini ya. Jangan lupa di share abang-abang ya. Jangan lupa di follow juga. Ya, kita mau nungguin bintang tamu. Ini lagi syuting dia. Cuman kayaknya lagi otiwi nih. Eh, lagi ngapain itu? Lagi lab TikTok. Kebenan banget lo. Saya dulu nggak sih? Halo. Eh, deh. Ini ada. BTW, gue mau kasih tau nih. Ada temen gue yang lagi viral juga di TikTok sama istrinya. Viral? Viral? Dibilang viral viral. Oh, gitu. Siapa? Kita langsung panggil aja kali ya. Oh. Udah ada. Udah ada lah. Ya iyalah. Kan gue siapin. Lo mulai nyari gue kan, Tian. Let's go. Tapi gue closing dulu. Closing dulu aja. Thank you yang udah lab. Eh, yang lab. Kok dia yang lab sih? Bukan gue. Thank you udah dateng di lab. Thank you yang udah ngasih tip-tip layar juga. Gift-gift. Jangan lupa follow. Eh, lu ada TikTok juga kan? Ada. Tapi nggak aktif. Nggak usah di-follow sih. Yaudah lah. Bebek. Thank you. Thank you. Siapa? Enggul ya. Enggul. Mau bikin server. Roplay. Yang musuhan sama Mimin. Iya. Eh, jangan gitu tau. Lo suka framing di awal. Belum ada loh. Ini orang yang masih di bawah loh. Coba bikin ini. Panggil-panggil. Terus siapin aja nih. Panggilin bro. Lu sonewan. Gue panggilin ya. Banggi gue. Aduh, aku bentuk. Sakit. Ayo masuk bang. Ini tuh. Bidang tamen tuh. Lah cepet banget. Cepet lah. Lari dia. Lari dong. Go, go, go. Tepuk tangan. Sehat bang. Alhamdulillah. Ini bang kepencet bang. Buatkan jalan hidup. Buatkan jalan. Gimana, gimana? Eh, gimana. Gimana, gimana? Jadi gue yang gimana nih. Ini bagus loh ini loh. Oh iya kah? Makasih loh bang. Sukses sama ini. Iya, cuman belum ada yang masuk. Oh iya belum. Ini di belakang. Oh iya betul. Tandanya di situ bang sebenarnya. Oh ini ya. Patokan. Patokan kesuksesan ya? Betul. Kalau udah ada berlogo-logo lain. Sukses berarti itu. Oh ini air juga masih kosong. Iya itu dia. Kebetulan ada mereknya ini tuh. Tunjukin aja lah gratis to. Iya tetep aku. Ini sebenarnya orang tau sih. Ini refill? Tidak dong. Ada segelnya pak. Ada segel. Iya ngomong-ngomong segel pak. Pancak banget nih. Jangan dibahas pak segelnya pak. Seri-seri. Ada pembahagrib nih. Go, go, goy. Alias Yogi Ismanto. Betul sekali. Sekarang lagi terputar anis. Gila-gila-gila. Memang. Tepuk tangan. Dua kali pak. Setiap satu kalimat tepuk tangan. Betul. Lima menit pertama itu tepuk tangan ada LPM-nya. LPM apa TPM ya? Tepuk tangan per menit. Ah ya gitu. Sorry, sorry, sorry. Ya. Adik-adik. Apa-apa semua. Selamat datang di OPM. Obrolan Papa Muda. Tepuk tangan lagi. Ini gak dari script tau. Gue kaget tau sekarang. Lah, tapi kan emang tiap episode kita begini banget. Ya benar, benar. Oh ya, ketep tangan ya. Iya, iya, iya. Di sini sudah ada Mas Yogi, Igoy. Apa? Igoy. Oh, Igoy. Kayak baru kenal gitu. Betul. Yang pantas nanya gue dah kayaknya. Betul. Kebetulan gue sama dia ini temenan gak lama ya. 7 tahun. 8 tahun. Mau 8. 10. Wah. Aduh. Gak nemu lagi. Berarti lebih lama daripada kenal gue dong, Mbak? Enggak. Oh, enggak? Lo kan 2016 awal. Kalau Igoy itu akhir. Pas gue nge-YouTube. Lo kan pas nge-YouTube lupa sama gue. Tuh, drama. Mulai. Ada framing-framing. Bercanda, bercanda. Lumayan. Tapi emang lupa sih waktu itu. Sebenernya emang lupa ya? Eh, langsung aja. Oh, langsung aja pertanyaan ini. Lo emang aktif di TikTok gue? Lunya atau? Bini gue. Oh, bini lu. Enggak. Lagi pula katanya viral ya? Apa yang viral? Apa yang viral? Dia ngomong. Enggak sebenernya gini, Mbak Igoy. Tadi kan yang pas opening itu cuma disuruh tim kreatif. Oh, gitu ya. Jadi memang tim kreatifnya yang salah ini. Balik lagi ya. Cuma tahun kemarin sempet aktif. Gak usah ada pembelaan? Gak ada, bud. Gak ada. Tunggu kemana sempet aktif. Gak ada. 2022 kemarin. Gini, mendingan lo kesini. Ini emang ngomrol sama gue. Makanya nih. Gak ada gue. Gue kayaknya aktifnya jarang-jarang TikTok. Jarang banget. Gak ada reels juga sesekali ya? Bini gue. Oh, bini gue. Kan kalau di IG kan bisa diituin kan? Apa tuh? Yang kalau di nge-share masuk ke profile gue juga. Ah, iya. Di tag. Collaboration. Collaboration. Salah kalau Bang Igoy pernah masuk di FVP. Tapi memang sama istri. Dan itu TikTok istrinya. Ini tim kreatif. Kayak mana? Lihat dong collaboration. Orang pertama muncul. Itu adalah orang yang upload. Nah, orang kedua baru itu yang di-collowed bin. Ini udah berapa lama dari ini? Sehari? Tapi BTS ini tiap bintang tamu pasti... Pasti ya? Pasti, pasti, Pak. Pasti. Pasti lo pertahanin? Ah, itu. Ini kebetulan... Mungkin akan ke-5 atau ke-6. Kita gak tahu nanti. Ke-8 udah boleh ganti. Ada geter dikit. Ada geter dikit udah boleh lo pikirin deh. Lo pertahanin kayak gini sih tutup. Bungkusnya cara nih. Ini tim kreatif. Pas syuting kayaknya mentalnya kenamu lo, Pak. Iya, iya. Gak ada gak mention salah. Salah mulu gue kayaknya. Mana gue yang disuruh lagi. Ya ngomongin tim kreatif. Langsung ya? Langsung. Oh gitu. Iya, iya. Breathing-nya gitu. Iya, iya. Gak ada sih. Gak ada. Tapi emang ngomongin kreatif, kegiatan lo berhubungan dengan itu kan? Masih kan? Masih lah. Sama lah kita, kita bertiga sama kayaknya. Sama. Youtube masih streaming. Youtube masih streaming. Oh, streaming masih setiap hari, Bang. Iya, tapi lagi CS gue. Oh, CS2. Tapi dia streaming sekarang. Gue baru lihat ada dua channel, bro. Hah? Iya. Dulu punya tiga. Gue punya tiga channel. Gue stream ya dulu ya? Apa-apa ya namanya? Apa aja itu, Bang? Gue vlog apa? Ada yang gogo-goy. Gue yang gay yang mau bini gue. Yang itu apa namanya dulu? Dulu gue stream. Bener kan? Gue stream. Oh, buat streaming. Kawan nih, kawan. Kawan nih, kawan. Kawan nih, kawan. Kawan nih, kawan. Terus yang terakhir buat channel Roblox gue. Iya, iya. Bentar. Goblok. Kenapa channel Roblox dipindah, Bang? Kenapa channel Roblox? Karena channel Roblox gue bikin seanak kecil kids friendly banget lah. Jadi kan. Personanya berarti? Iya, personanya gue bikin yang di goyblok buat umuran 12 tahunan lah. Jadi kalau yang channel utama yang ini, ya mulutnya kan suka-suka kita ya. Kayak. Betul. Boleh gak disini ngomong? Boleh. Boleh. Boleh, Bang. Dia paling yang mikir. Oh, biar disensor. Ya. Banyakin sensornya. Masih masuk. Masih masuk kita. Ya, gitu lah. Eh, Bang Egoy. Oke, lu kan tadi bilang ada goy stream kan? Enggak goy stream. Kenapa lo streaming di channel pertama kalau gue liatin sekarang? Kenapa gak di goy stream? Karena goy stream udah ganti nama. Oh. Semenjak gue nikah gue ganti nama jadi goy NG. Jadi itu udah gak streaming sama sekali, gue bikin konten daily vlog sama keluarga gue lah. Akhirnya bini gue mau coba main RP. Tapi gak ada wadahnya. Yaudah gue NG ini buat dia lah. Buat live streaming. Buat live streaming. Makanya gue bilang tadi dia aktif streamingnya sekarang channelnya dua. Sehari dua-duanya. Api game apa sih, Pak? Hah? Gimana? Yang boneka itu. Gimana? Gimana? Saya kenain sama orang mas Rolte, Pak. Lalu yang gini dulu. Turu deh itu loh. Oh, turu deh. Yang begini itu loh. Gitu. Udah lewat sih jamannya saya, Pak. Oh, udah lewat ya. Udah. Iya, iya, iya. Jadi kesibukannya masih streaming. Masih monten. Malah nambah sekarang ya streamingnya ya. Istri juga di perbudak. Eh, maksud gue. Gak diperbudak dong. Diberdayakan. Iya, dia lagi pengen main-main. Oh, dia lagi. Berarti kesibukannya nambah dong. Gue pernah liat di TikTok, lo katanya bikin server baru. Iya, betul. Ini bener. Ini tim kreatif, Bang. Gue lebih kreatif daripada tim kreatif. Langsung tuker. Tuker. Gue di belakang main, Pak. Iya, iya. Bineka Roleplay. Bineka Roleplay. Bini... Bineka. Bukan, Pak. Bineka. Bineka yang satu. Berbeda-beda tetap satu. Ah, itu dia. Bineka. Berarti mirip-mirip nama yang kayak server lama. Nusantara, Indopride, gitu-gitu ya. Soalnya, mostly server yang rame di Indonesia. Indonesia itu yang namanya berbau Indonesia. Emang ya? Itu fakta sih. Kayak... Jadi menurut lu server-server bahasa Inggris itu gak rame? Pantasan server gue... Lo inggris. Iya. Itu rungkat server gue ya? Betul. Tapi tergantung, Pak. Aduh, gue salah ngomong. Takutnya deh. Lanjut aja, Pak. Ini salah nih. Tapi eksekutif rame kok. Ya kalau eksekutif memang saya akui luar biasa. Dari mulai atas ke bawahnya rapi sekali, Pak. Rapi banget ya? Rapi-rapi. Emang pernah masuk ke dalam... Pernah. Pernah saya pernah main. Ke dalam jajaran internal? Jajarannya tidak pernah. Tapi kan bisa terlihat, Pak. Dengan ramainya server, kan jajarannya pasti baik. Server yang sepi berarti jajarannya buruk? Iya. Kalau itu bisa saya bilang iya. Masalah apa sama Soi maksudnya? Bukan masalah, Pak. Masalah. Bukan masalah sama Soi-nya, Pak. Foundernya. Oh, lo. Semuanya. Masalah. Sama akhirnya saya juga masalah pake Egoi masalah. Framing tuh. Ini gua mulu dikenali. Oh, iya, iya, iya. Hihihi. Seru banget ya ngomongin server. Mending nanti aja, Pak. Kalau ada pertanyaan ya, Pak. Iya. Saya udah ngeri ini. Tapi intinya si booknya juga ngurus server berat sekarang. Iya, lagi. Lu sebagai... Founder. Founder. Sebenarnya ngurus... Head of. Yang ngurus admin-adminnya sih. Iya, tentu. Keliatan. Oh, berarti ini founderan Cuek nih. Enggak Cuek. Oh, gila. Gua yang kena nih. Gitu. Lagi lagi. Framing lagi. Dia tuh bener-bener-bener. Ngurusin tapi ya... Seininya gua aja lah. Iya. Sekapasitasnya gua. Tapi pasti lu punya tangan kanan dong di situ. Punya. Kalau enggak, buntung. Iya. Berapa orang itu? Yang kepercayaan lu di sana? Hmm... Kepala-kepalanya lah. Kepala-kepalanya. Tiga. Tiga. Apa aja ya? Developer, High Admin, Moder. High Admin. Apa? High Admin. Bedanya sama admin? Evelyn lah. Admin itu kalau ada masalah dalam apapun, admin nyampein ke High Admin, High Admin nyampein ke founder. Oke. Kalau si... Apa? Moder? Moder baju-baju MLO. Oh... Iya. Paham-paham. Kayak... Yang buat di-donatein juga kan. Jatunya. Kayak... Ya... Setrikaan terbang misalkan. Ya terbang. Mau di-donate mobil burger gitu. Itu urusan Moder. Gitu. Oh ada Moder sendiri berarti. Dia mau buka juga katanya. Oh iya. Poseidon roleplay. Iya. Kebetulan kalau saya memang roleplaynya itu berbasis sama elemen. Jadi pas masuk kota lu pilih elemen. Mau api, mau air, mau tanah. Gitu. Emang... Kan belum ada di Indo. Belum. 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 Beneran. Belum ada. Coba server mana? Yang lu masuk kota. Suruh pilih elemen. Ada gak? Enggak lu MMORPG. Ada gak tau gue tanya? Gak ada. Ya udah. Terobosan baru gue coba. Terobosan baru. Berarti perang itu nanti ada api-api. Bosen pak. Begine-gine. Iya bener sih. Elemen. Iya. Angin. Berarti saling gini dong. Iya kebagi tiga negara gitu. Yang bagus sih dong. Oh enggak. Tipenya spell magi nanti. Penyihir. Tapi bener sih. Belum ada roleplay yang biasa di penyihir. Tiba-tiba besok ada. Oh ada. Apa gimana tuh? RP-nya kan? RP-nya. RP-nya ada dong. Jadi dukun. RP-nya ada memang. RP-nya. Oh RP-nya ada. Tapi servernya belum ada. Tapi biasanya RP-nya pasti di dukung admin dong. Kalau yang berbobo. Nah ngomong-ngomong. Dalam waktu seminggu dua minggu lagi. Bakal ada. Server yang bakal membangun itu. Basicnya. Sihir ntar lagi. Ntar misteri. Oh iya bener juga ya. Nanti terbang-terbang. Api beneran aja nanti. Beneran ada lu. Cengol lu. Bikin bikin. Keren tuh. Tapi enggak sih. Udah gak intus. Soalnya kero bling. Udah. Sombong dia. Bukan sombong. Gila. Gak berani sih ya. Gue tetep kayak. Tau roots aja ya gitu ya. Gue start dari RP ya gue tau lah. Maksudnya rupain gitu aja. Apalagi salah satu yang bisa mengenalkan kita ke hal life umum ya. Betul. Gila. Terima kasih pak. Premingnya lumayan. Oke kita lanjut ini. Ada dari tim kreatif pak. Selamat baca. Langsung aja kita sedikit baca. Iya ini masih ngomongin kesibukan. Iya. Mas Igo ya. Katanya lagi rajin-rajin antar anak sekolah katanya. Sampai. Sibuk. Untuk milih outfit sendiri. Eh salah. Milih outfit untuk antar anak. Iya. Ini outfitnya masih bapaknya. Oh lu ribet sendiri sama outfit. Lu apa gimana? Gimana? Ini kreatif lu gimana? Nah kan. Coba. Standar ribet tuh gimana? Standar ribet. Iya. Standar ribet coba deh. Gak ada ribet. Sibuk. Sibuk. Gak sibuk berarti tuh. Bukannya gak sibuk. Gue gak milih outfit. Hah? Gak milih outfit gue kayak. Kan sekolah jam 8. Gue bangun kan. Jam setengah larang. Jam setengah larang. Setengah larang. Jadi gue dibangunin kan. Iya. Dibangunin yaudah gue cuma cuci muka. Pake baju. Yang. Kalau gak keburu gue pake baju yang gue tidur. Atau yang paling atas 6 hari gue pake. Soalnya deket banget sama rumah sekolahnya. Gak sibuk dong kalau gitu pak. Gak ribet gue outfit. Sibuk gak ribet juga. Tolonglah teman-teman. Gimana nih kreatifnya. Iya nih. Tapi bener ya memang ngantar anak itu. Tiap pagi. Tiap hari gue harus gue ngantar. Gue gak mau orang lain yang ngantar. Selagi gue bisa ngantar. Karena kan gue dari dulu. Yating squad deh. Gue gak pernah merasakan diantar bapak kan. Aduh gue gak tau lagi. Iya kan. Gak apa-apa. Gue kalau jembat kayak gitu. Enggak emang gak apa-apa. Jadi gue kayak pengen. Membuat anak lu. Sebisa mungkin gue ngantar anak gue. Oh. Kalau gue masih bisa. Biar anak lu ngerasain apa yang gak lu rasain. Itu dia. Ini baru bener ya orang lain. Bener kan gue. Tumpin. Bukan tumbin. Tumpin. 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 Sama ini sama dia. Oh iya. Sama driver. Lu gak mikir kalau abis dikata-katain gini. Ntar Eja. Apa Rasa ada buruk gitu. Gak kepikiran sebenernya. Besok jangan deh. Takutnya makin lama ngeditnya. Kok ada penurunan performa gitu. Lu gak takut Kiara pulang codet disini gitu. Apis dia ntar Eja gitu. Gua codetin balik sih kalau itu gua ributin. Ini tambah Gak usah dibaca Kan ini ngomongin Kesibukan anak istri kan bisa di breathing Ya dalam kesibukan Anak istri kan juga kesibukan berarti ini Katanya Bang Igo ini punya istri Spek Intel, kalau main GTRP selalu dipantau Itu kayaknya fakta sih Karena ada di tiktok Bukan segmen hoax atau fakta sih Nanti ada Iya gue dipantau parah sih Pas berarti Gue kira itu Intel AMD bukan ya Oh bukan Tapi kalau belum masuk jadi boleh sebut apa aja Boleh AMD AMD Intel Intel Selalu dipantau maksudnya gimana Bang Kan dulu gue Harpi Bucin ya Bentar Pas udah punya istri Harpi Bucin Nah ini mungkin gue pertama kali ngomong nih Seru nih Tapi ini aman 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 Gue tanya dulu ke bini gue Gue boleh gak sih Harpi pacaran-pacaran gitu Boleh Awalnya boleh nih Gue pacaran Nah hari pacaran berapa lama itu kayak Mungkin dua minggu kali ya Oh RP pacaran gak lama berarti Gak lama Terus lama-lama mungkin kayak Kedaleman kali ya Oke Menurut gue gak dalem Menurut gue gak dalem Menurut gue Di pandangan Di pandangan penonton Penonton Oh penonton Jadi gue berhenti bukan karena bini gue Tapi karena penontonnya mulai gak asik Kenapa gak asik ya Meminta untuk RP itu terus Ya lu juga pasti ngerapain lah Tuntutan kayak gitu Jadi kayak Gue pengen misalnya gue pengen RP Perang gitu Perang Apapun lah Dituntutin untuk RP itu Jadi kayak Jadi gue kayak Ah ini lu udah gak asik nih bangset gitu Yaudah gue Gue putusin RP-nya Gue cut Gue itu Gue langsung cut RP Oh berarti bukan karena istri lu Enggak Ngang-ngung gitu Enggak Gara-gara penonton Gara-gara penonton yang terlalu Oh lebih bacot dari gue Tapi istri bang gue sama sekali gak masalah gitu Mempermasalahkan hal apapun Kayak Lo kok sibuk banget sih sama Cewean RP lo gitu Kan gue mainnya cuma malem Cuma jam 7-jam 12 Selebihnya kan abini gue Tapi gak masalahin sama sekali Gak Gak masalahin Lagian gue tau banget Tipikal ego itu Kalo main RP Pasti streaming langsung Iya kan Gak mungkin lu Main RP itu gak streaming Apa jam 12-nya terus jam 1 Discordan sama cewean RP-nya gak Enggak dong Oh enggak Gue nanya Gue nanya tau Ini gue bener dong nanya Boleh gak sih Boleh lah tau Enggak Ini ya kayak gini Membuat framing Enggak soalnya gini tau Bukan framing tau Kan yang gue alamin kan Bang Igo yang juga Oh lu juga ngalamin itu Bukan pak Ini temen saya Oh temen Yang bagus tuh jual temen Bukan Gini pengalaman gue di RP kan Biasanya kalo Cewe sama cowo udah IC-an Kemungkinan OOC-nya itu 90% Betul Itu kalo setelah Off stream Ngobrol Iya Dan terjadi di temen Saya yang baru nih juga Banyak Oh gitu Baru Nah ini gak usah jauh-jauh pak Ini dari GTA pak Temen saya sampe nikah punya anak 2 Nah Temen kita juga punya anak 1 Dari roleplay Lah Siapa Rope Oh iya bener Bener-bener ada juga Banyak banget Iya iya Keren Banyak Bapak gak ada niatan Bikin dendang di role Tolu toh kali ini toh Enggak dong Belakangnya biar pecah aja Aduh Malah kalo gue kebalikannya Gue jadi OOC-IC Yang OOC-OC ya Jadi enggak Jadi kan kalo yang lain IC dulu baru OC kan Kalo gue kan udah nikah dulu Baru bini gue Gue jadiin pacar di IC Jadi ini belakangannya RP Gue sama bini gue baru pacaran Kan bini gue baru main RP Oh itu Jadi orang kan IC-OOC Kalo gue kebalikannya Gue OOC dulu Gue nikah dulu Baru gue IC-nya pacaran Sama kayak gue sama bang gue Gue ke pernah RP pacaran Oh bener-bener Waktu itu dipaksa Ami Tiba-tiba Ami bikin PC Dan tiba-tiba Nah itu masuk Sama-sama Gue juga gitu Dipaksan Nah pada saat itu juga Kebetulan karakter gue Lagi abang-abangan di kota Jadi si Ah tuh lupas timingnya Yang ketemu dia kabur semua pak Iya 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 Jatuhnya OOC dulu Baru IC-nya pacaran Setelah yang RP putus itu berarti ya Iya tapi udah jauh banget itu Udah jauh banget Itu cuma bentar doang kayak pacaran-pacaran Tapi CW-nya gak masalah Bang Ego yang di IC itu Oh OOC-nya Iya Ya gue gak tau kan Gue gak kontek kan Oh berarti Kayak bukan temen Discord atau apa ya Enggak Bukan temen main game gitu Jadi cuma kayak Dia tuh Yang kalo di RP-nya ngurusin berangkas Gitu lah Biasalah Biasanya gitu kan sekretaris Sekretaris gitu-gitu Jadi kayak yaudah Jadi cinglok cerita IC-nya ya Iya OOC-nya gue gak tau Ini kayak gue banget kalo lagi nge-RP tuh Gak usah ngomongin Bucin ya Kayak kelompok sendiri aja gue gak tau Bucin ya Asik Iya Gua gak tau Bukannya pernah pacaran IC-nya Pacaran IC-nya tiba-tiba Si pernah gue Bucin Ditarik orang pernah sering Oh cewek ya Kalau piwar sama piwar Ini Bucin ya Bucin ya Itu lagi trending banget tuh FCB Tapi memang piwar Bucin tuh toxic banget Iya Parah Soalnya Rupiah memang rame pasarnya sih Rame Pasarnya oke Tapi memang ada kasus yang Bucin-bucin keluar dari server Terakhir kan di Saya yang dimainin di Soi Ada kayak gue Gara-gara Gara-gara apa? Putus Mungkin berantem kali IC-nya ya Gue gak tau ya Atau OC-nya yang berantem Nah jadi misalkan gue sama lo pacaran Misalkan Boleh sih Jangan gitu pak Misalkan gue sama Bang Igoy lah Lo ngeri to Boleh sih gue juga Masih Masih ada koneksi Misalkan gue sama Bang Igoy pacaran Lagi berantem nih gue pacaran sama Bang Igoy kan Nah tiba-tiba Viewer gue yang fanatiknya gue nih Donate Bang Igoy Kata-katanya gue lupa Bang Igoy baper Keluar kota Gak masuk-masuk lagi Gak pacaran Bucin sama gue lagi Gara-gara fanatik si pasangannya Lu ngapain sih Gak turun-gak turun mungkin gitu ya Iya Bacot banget atau gimana gitu ya Berarti kan Viewer Bucin tuh se-fanatik gitu Iya Terus diganti-ganti namanya kan Misalnya nama Okto Nugi nih Jadi Onu Nah Berarti saya kira cuma di server saya doang Semua server sih Itu ngeganggu banget Ngeganggu streamer Basic Ini kayaknya starter pack Viewer Bucin dah Anda yang nonton Ada viewer Bucin Pernah gak Anda mentoksikin streamer-streamer Anda Coba Anda bangsat Kalau kayak gitu Anda bikin streamer-streamer bad mood Bikin putus jalan cerita putus juga Angus Kreativitas mentok Coba kalau dia nyuruhnya gini tuh Cek 100 juta Bang cium dia Gue cium tuh Halo 100 juta OC nya Oh tapi lu boleh Apa Sama gini lu Enggak kayaknya Gak maksudnya kalau Misalkan ada yang donate 100 juta Suruh cium karakter IC orang Gue cium Oh IC emang gapapa Iya lah Gue pake Pake servernya juga gapapa Gaman aja Oh kalau gue gak boleh Apa tuh di servernya Sama Bini gue Kalau yang sampe gitu gue gak boleh tetap Jadi ada Gue ada kontrak Berarti secara profesional Di IC nya pun ada tuh ya Ada gue Makanya di pantau Makanya spek intel itu Gue jadi pengen tau Fakta-fakta tentang lu yang lainnya Kita akan masuk ke sekitar Fox Autocota Ini keren Transisi lu makin oke Ini keren Ya Transisi lu makin oke Itu dia Oh ada giniannya Ini gimmick terbang Nggak sih Ntar tangan aku hilangin ya Tangan gue hilangin ya Bisa gak sih Editan Indosiar gitu Ntar gue begini Ya Hoax atau fakta Ini sedua tanto Dua kali Dua kali Udah yang bahas Betul Dikasih tusuk sate pak Kebetulan Waktu ini kurang moda Iya pak Mungkin kalau nanti udah ada Gue pake prompter yang untuk Gonta ganti itu loh Oh iya Lapangan bola tau Wah gede banget Keren banget itu pak Gede banget Hoax Fakta gitu Amin Egoi ternyata menikahi istrinya Yang dulu seorang anggota JKT48 Gen 5 Wah kayak ini dia nih Udah kayak intel loh Yang namanya dikenal sebagai ABI 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 Gua gak usah inggris ya Iya ABI Sari-sari ABI Hoax atau fakta 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 Bentar Berarti istri dia adalah JKT48 Saya baru tau Lah Saya gak tau tadi pas dateng Tangan gue gimana Oi Oi Apain Apain Gitu Libet bang Kan kami kan rokok Oh rokok lo begini tadi Iya Oh iya Reflect nya gini Iya Rapsody di mata Maaf gimana Tapi berarti Zaman lagunya Rapsody itu gak Enggak Oh enggak Iya Udah tuh Lagu Rapsody keluar Di Gen 5 Bini gue nyanyi Oh gen 5 Bener berarti Keren kan gue Bener gue lah Tadi kan Lu bilang menyanggah Tadi ya Bapak Jari manis Jari manis Ah gimana Ah itu bener Jangan pak Klip saya viral Yang melihat saya Nah itu pak Jangan Jangan pak Makanya saya kurang-kurang gak tau lagu itu pak Ini ya klipnya ya Nah Itu ya Jangan pak Wota banyak haters Pak di situ pak Ah itu gue setuju Itu gue setuju Itu Wota Wota ngeri Ngomongin fanatiknya lagi Berarti ini berhubungan juga nih Gue pernah diwujet se-Indonesia Lu tau kan Iya Kenapa bang Igo Lakan karirnya jadi Pas gue ketahuan pacaran Gak tau ini Bapak SN saya bertanya Itu ketahuan pacaran itu gue diwujet Wota sih gue harus akui ya Ini komunitas Wota Wota ini nih Komunitas terkuat Igo Gue rasa sih Dia bisa sih Wota Kalau Wota sama Wibu Kau itu sama-sama kuat sih Kayaknya Kalau Wota itu kan lebih ke satu titik Kalau Wibu itu kan banyak Banyak genre dia Ada yang suka genre Echi Ada yang suka yang kayak Wifu-wifuan Ada yang suka eksen-eksenan gitu kan Nah kalau Wota kan satu Iya Memang ngeri Kiblatnya Oh bang Igo pernah kena gara-gara ketahuan Bukan pernah kena lagi Berarti member JKT itu memang gak boleh pacaran Ada namanya Golden Rules Apa itu? Gak boleh pacaran Gak boleh pacaran saat masih member ya Nah Bini gue ini keluar dari JKT gara-gara gue Oh syed men Ketahuan pacaran Terus udah di Twitter tuh di Instagram Wah mulutnya si anjing sih Wota Instagram gue, Twitter gue Twitter bini gue ya Serang abis-abisan Itu gue lagi di Bajo Lagi liburan Lagi liburan gue Bini gue Itu pertama kali ya? Kalau gak salah Pertama kali itu sama anak-anak lah Sama Apit Gue lagi di Bajo rame-rame Terison juga ya kalau mas Terison Pas balik-balik gue ke Jakarta Wah gue pikir ngeri juga nih Wota Gue kira kayak Yaelah lu apaan sih Gue masih kayak Sebelam mata tuh pas ngeliat Twitter Anjing lu Ini bahaya nih Wota ini mengerikan Langsung Wota Twitter berarti itu Twitter Seratanya kayaknya tier tinggi dia Tier tinggi Iya Tier tinggi itu Tapi Gue gentle kan Gue nikahin lu nih ya Wota-wota Iya Wota-wota Atau misalnya pacaran Pacar-pacar member Yang sampai sekarang Masih ngumpet-ngumpet Terus diputusin Lebih gentle gue dong Walaupun Bini gue keluar dari JKT Tapi gue nikahin Lu Ah culun dah Catat-catat ya Anda-anda yang masih nganggur Perbahan Masih jadi beban keluarga yang komen-komen Nah Ini gentle ya Gua nikahin Coba kalau gak nikah Makin dia udah Abis 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 gue Nikah sen Nikah sen Yang jarang mandi Karena I'm dia akan jelek Kalau sudah Sudah mandi Jadi dia kalau turnamen Tidak pernah mandi Oh ini mau Jadi pro player ya Sama tieris Suggesti Fakta Bukan sugesti ini Oh ini Ini apa nih Ini dia Youtuber Dan sekarang juga Suaranya gak ada ya bang ya Dari Call of Duty Mobile Ego Teman-teman 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 Ya anggap aja kita dengerin Abis mandi tuh gue ngerasa kayak Ini totalitas Ini berita di mana Oh Good Gamer Berarti fakta Fakta Kenapa berasa kayak gitu bang Kan gue mobile ya Jadi kalau gak mandi kan Tangan berminyak Lu tau kan Minyak-minyak tangan Sat-sat Iya bener Itu enak banget Sebenernya itu lebih ke Lebih enak Tapi Tapi enak banget Enak banget kalau gak mandi Soalnya kalau mandi tuh Tangan keset kan Kenapa gak pakai bedak Gak bisa gue main pakai bedak Gak tau kenapa Malah gak akurat gitu ya Gak tau gue kayak Gak bisa ya Jadi gue main Gak mandi lebih Tapi gue gak mandi kalau turni doang ya Tentu gak mandi sih Itu maksudnya Gak tau kalau ada turni Gue gak mandi Misalnya besok ada turni Yaudah Malamnya gue gak mandi Gue kira sembarangan Gue baru tau Gue juga baru tau Ya kita langsung masuk ke Yang ketiga Igoi meracuni istrinya Dengan bermain GTA Roleplay Namun Ketika istrinya sudah Ketagihan main Roleplay Igoi malah bermain CSKA Oh itu fakta Bagaimana Setengah fakta Setengah Ini di belah fakta Pikirin dulu mateng-mateng Pikirin dulu aja kalau yang ini Oke lah kita kasih waktu Kasih waktu pak Tenang aja Setengah-setengah sih Gini dong Gini sih Oh gak bisa dong kan Tadi gentle Waduh dipaksa Dipaksa sama kawan gue Oh berarti hoax aja deh Hoax aja Lebih enak ya Lebih cenderung ya Kenapa Kenapa bisa hoax Karena bini gue mau Main RP Gak diracunin Tiba-tiba kayak Pupa aku pengen main RP dong Pupa bikin PC baru aja PC yang ini buat aku Kita bisa apa Sebagian lagi Kita bisa apa Hanya bisa jawab iya dong Ketika istri meminta Ya kan ATM di dia Tidak apa Ya udah Ya udah Terus gue beliin mix Segala macem Ready buat streaming Ya udah Tapi sekarang mulai ketagihan Karena lagi dapat RP nya Nah CS keluar Ya gue lebih suka CS Gimana yang RP dong Oh maksudnya lebih suka CS Daripada istri apa gimana Engga dong Lo lebih milih CS Tembang istri dulu Berarti ya pak Tentu istri gue Rapsodi Sebenernya gimmick Gue temen-temen gue masih ngakak Liat gitu Yang kaguk-kaguk itu lucu ya Makin kaguk itu makin lucu ya Eh minum pak minum pak ini Minum lu minum dulu Biar saya bacain lah Sambil minum Berarti minumnya Biar ada mereknya Gini dong Harusnya Ini parah nih Anak lama itu udah paham bro Udah gue bilang Ada rasanya sih ya Apa ini tuh Le aqua Digabung Digabung Hoax atau fakta Selain bucin di RP Bang Igo ya ternyata Cukup bucin diri live Sampai nurut aja Disuruh memakai pakaian layaknya perempuan Hoax atau fakta Saya yang jawab apa Wak bang Lah Ada videonya lagi Oh berarti gak usah ditanya Kenapa Oke terima kasih Enggak ada suaranya lagi nih bang Enggak ada susah Oh iya Tapi lo cantik banget sih bang kalo jadi jewek Gue gak bohong nih Tapi perut gak bisa bohong Gak bisa bohong Gak bisa bohong Gak bisa bohong Kacau kacau Nah itu Bagaimana bapak itu tidak ada glorifikasi atau Ehm Karena konten aja sih Karena konten Karena konten Apa udah mulai nyaman Enggak dong Gak ada Gak ada Kayak misalnya Kan emang Kalo di tiktok Di luar youtube lah ya Hehm Kita budak tuh bikinnya sketch-sketch gitu Iya iya Gue sebuah penelit Nah jadi kayak Sketch yang paling gampang di keluarga kan Se relate mungkin tuh Cewek nitipin tas kalo Dia lagi ke WC Betul Nah ngambil yang kaya gitu-gitu cuma Diselipinnya ya Panselin apa nih Pas ngambil tasnya ya gue jadi cewek Iya Pas dilepas lagi jadi laki lagi gitu ya Iya Gitu lah Ya sketch-sketch lecil lah ya Masuk kan buat Bapak Okto ini juga kan Oh jadi cewek gimana Iya lo jadi cewek gitu Gue pengen tau tau kan Bang Igo tadi keliatan perutnya Gue tuh pengen liat perut lo Ini gue bisa kasih liat sih Jangan Nanti aja bang Raksu Ini mau gue aja Maafin gue ya tadi Iya tidak apa-apa Oke oke Kita masuk ke Hoax Oktopakto yang selanjutnya Oke Channel Youtube Igoi Sempat di hack dan dijadikan konten Live streaming Tuh Jadi Elon Musk bang Iya Oh Itu fakta itu Banyak banget ya Iya Serem dah Untuk bukan judi online ya Ah itu Iya sih Mau judi online Jangan Jangan Yang dibahas Gimana bang Tapi lu pernah disawer sama itu katanya Pernah Pernanya ke gue ya jadinya Pernah Gak usah dia kita juga pernah Okto malah yang paling sering dan Memang kayaknya kerjasama dia Mulai-mulai framing Kontraknya berapa tuh Kontraknya berapa Tiba-tiba Lu tiap gue disawer begitu Gue udah pusing sendiri Ya Allah udah istighfar mulu gue Depan kamera istighfar Pas gini Alhamdulillah gitu Bang Jangan framing gitu Lumayan Kalau anak gitu kan Ya ampun Bang pasalnya gini pak Di otak gue tuh Ada dua Satu hukum Yang ada di negara Yang kedua hukum Di agama Pusing banget pak Tiap ada kayak gitu gue kepikir nih Ya sedekah Jumat sedekah Jumat mulu Masalahnya sedekah Jumatnya kayak Lu bersihin dulu Bersihin dulu bersihin Kemarin berapa ya 250 ribu Yaudah 250 ribu 100 100 100 100 Gue udah begitu pak pusing pak Mikirin ya Tapi bang itu emang pernah didonate judi online Jadi di luar konteks Pernah gak Pernah Tapi bukan yang Pernah tapi Skin chest gue bukan sih jaman dulu Bukan bener-bener judi online Oh baru berarti Iya Cuma bukan yang Gede-gedenya lah Iya Tapi namanya kita udah tau lah Yang ada Belakang-belakang Yang ada kantornya Yang ada 99 nya 77 88 69 Yang ada WC tapi tempat judi Itu ada juga dulu kan Kayak gitu-gitu lah Gede dia dulu Apa lagi? Kontrak Lumayan WC Kan gue ikutin Okto Okto itu gue masuk Saling tuduh Saling tuduh Saling tuduh Yang salah paham Bentar gue klarifikasi Gak tau gak Gak ada Nanti gak minta maaf Aduh Oke Ini apa? Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Salah Memang Ini tuh lagi sensitif Gak usah premium Makanya gue lanjut Pecana-pecana Jangankep serius lah Pusing banget Tapi kalo yang auto serius Oke kita lanjut Hoax atau fakta Bang Igoy ngomel-ngomel pada saat liburan honeymoon di Bangkok Karena istrinya open justipan Yang membuat keuangan Igoy hampir habis di Bangkok Hoax atau fakta? Setengah-setengah ini? Gak bisa Gak bisa Gak bisa Hoax, hoax, fakta, fakta Hoax Kenapa? Marah-marah gue iya Iya Tapi bukan karena keuangannya Tapi gue setuju sih Gue nanteng Nanteng banget Anjing bener-bener banyak banget Itu plastik Soalnya gue kan gak pernah mau ya Bukan gak pernah mau sih Setiap gue ngambil dikit Gue tuh gue taruh mobil dulu Taruh mobil Taruh mobil Karena menurut gue kayak Gak efek dapet Kalo gue bawa banyak Masih mau ke toko lainnya gitu Nah kalo di Bangkok kan Sederet nih Kalo gue harus taruh dulu Kayak bodoh jauh Iya kan Jadi Dari tempat ini Gini 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 Sampe sana udah 60 kali Gitu Gak stepan-stepan Temen-temen bini gue Gila Itu berapa persen Dari Nah ini langsung dibuat keuangan Makanya tadi Cepet 27 kalo memang Membuat keuangan bank gue Ya abis Saya sudah 27 Karena pasti ada untungnya Pasti Itu namanya juga pekerjaan Ini tim kreatif lagi pak Kalo bisa keuangan Kalo capek Ngebuat orang tuh ragu Untuk hoax, haf, 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 haf Gitu Apa emang Atau Harus ada nih Atau Bentar lagi tiga jadinya Silahkan pak Ini beneran gue nih Ya beneran kali ini pak Oh iya 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 Oke kita masuk ke yang sesi berikutnya ya Di hoax atau fakta Karena ingin PC baru Igoy pernah memberikan penawaran pada istrinya Boleh jajan apa aja selama liburan di Bangkok Agar tidak marah Apa bener Bener Agak Agak ragu ya Tapi saya ada pertanyaan hoax atau fakta yang kedua Apakah jajan istri bang Igoy lebih mahal daripada PC yang bang Igoy bikin? Cukup bagus bijak Hoax atau fakta itu? Eh hoax atau fakta Bener apa namanya? Ya bener atau tidak lah Bener atau tidak Enggak lah Oh enggak Enggak Tapi yang ini bener fakta Jadi itu kayak proposal ya Iya kayak Perjanjian Oh kamu mau ke Bangkok gitu Iya boleh ke Bangkok Kok nadanya rendah banget sih Jadinya makin-makin Nadanya makin rendah banget Tadi kan wih seneng ini kok rendah gitu Ya jadi awalnya gitu doang nih Oh mau ke Bangkok ya Berapa kira-kira begini Oh iya udah gak apa-apa Nah gue gak ngomong apa-apa nih Yang penting nyampe dulu Sampai di Bangkok bener-bener baru landing Nyampe Hindu aku mau raket PC ya Tidaknya udah nyampe Bangkok Proposal udah prove dulu Dia gak mau gimelangga dong Kan udah gue senengin Betul-betul Jadi itu tips Jebakan Oh jadi lu tuh emang Kamu kemana Iya Mau ke Bangkok Yuk udah nyampe Ter tapi aku raket PC nanti Gitu ya Oh jadi di pesawat diem aja gitu Gak usah bahas Gak usah bahas ya Gak usah bahas ya Nah Betul Pas sampe bangkok aku langsung tembak gitu Nanti nyampe Hindu aku mau raket PC ya Ya udah Dia gak mungkin marah orang Hawanya lagi seneng Iya Hawanya lagi seneng Kayak Beberapa hari kedepannya hari buat lu nih Tapi nyampe Indo nih PC dateng Ini hari gua nih Ini hari pembalasan Tolong keuangan approve berarti ya Iya gitu Oh begitu Iya 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 Jadi itu ya Sedikit Talks atau fakta Dari Bang Igoi Dari Igoi Kita sekarang lanjut ke Sesi OTP Obrolan Topik Hangat Eh salah ya Panas lah Kita ulang Obrolan Topik Panas Wah Keren 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 Panjang banget ini ya Ya silahkan pak Skripsi ini Lumayan nih Tolong didengarkan dengan baik ini Bang Igoi Boleh Ngomongin keaktifan Bang Igoi di Tiktok Kemarin di Tiktok shop Telah resmi ditutup di Indonesia Karena demi mensupport UMKM dan pedagang-pedagang offline di Indonesia Namun Setelah ditutup Para pedagang offline di Tanah Abang meminta permohonan kembali Agar platform online shop lain juga ikut ditutup Waduh Sama seperti di Tiktok shop Ya kayak Tokped lah Shopee lah atau apa itu Minta ditutup Ada Ada Gak ada Hah Bacot banget Lungjak Bang Igoi emang nih Gak Tapi Emang Ini fakta Kalo memang Tiktok shop kan udah gak ada Udah 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 Terus semuanya minta ditutup Ya itu ada pelangnya gitu kalo gak salah Ada pelangnya Ya tapi gue sempet liat Iya Itu kayak Nolak buat platform hijau Platform ini Tutup Nah udah penggapan lu gimana tuh V Nah Eh Ngomong-ngomong jualan dulu H2 H2 HTS HTS gimana Lagi stop Lagi stop Mirip sama mas dokap Ril memang Lagi stop ya Emang stop bapak Iya kan Belum mulai artikel baru lagi Oh iya Dulu gue ini juga Apa pake produknya Oh iya Ada Cuman kan badan saya kecil Sama gue juga Dulu gak cukup pak perut saya gak bisa pake sekarang ya gimana gak itu? tanggapannya gak? sebenernya ini bahaya ya lu sebagai apanya dulu user atau sebagai user lah sebagai orang awam aja dong sebagai orang awamnya sebenernya ini tapi gue tidak menyalahkan siapapun ya yang pedagang mungkin juga bisa bener cuma alangkah lebih baiknya yang pedagang juga ikutin perkembangan jaman nah ini gue ambil contoh pas banget gue kan baru balik dari Bangkok nih semua, kan di Bangkok bukan mal ya pasar ya semua pedagang di pasar itu untuk dagangin barangan di pasarnya semuanya, semua toko pasarnya bukan mal ya berarti setiap toko yang lo datangin pasti ada yang live streaming di pojok kayak gitu? muterin tokonya ini bajunya harganya segini berapa batu dia sampai jualan sampai jualan produktif berarti ya? berarti online-offline dia mainnya offline-nya tetep rame online iya maksudnya ada iya maksudnya ada iya tapi kan ini kan gak semua orang iya gak semua orang iya gak semua orang punya handphone yang bagus juga kan iya gak sih? ini kasusnya tuh gak jauh beda sama yang gojek sama ojek iya ini tuh masa transisi gak sih sebenernya? iya masa transisi cuma kalo seijau sama si oren dengan budget segede itu ya siapa yang mau nunggu tuh? betul saya pribadi juga sebagai awam dan tukang belanja kebantu sih dengan adanya kebantu banget betul? iya gak pernah keluar rumah saya user ya bukan penjual ya saya pembeli pak pembeli gue juga terbantu banget emang kalo gue jujur jarang banget tiktok shop ya yang tiktok shop itu biasanya ngincer murah promo iya kan memang itu emang harganya agak-agak kayak iya kok bisa? wajar wajar pedagang kayak eh ngapain misalkan ada pembeli nih pembeli tiktok nih kita ada minum nih harganya berapa? 4.000 loh di tiktok shop aja 3.000 1.000 bisa kayak gitu 150 bisa kayak gitu pak iya ada soalnya kayak gitu itu wajar gitu cuman kan kalo regulasinya jelas antar platform kalo menurut gue ya kalo regulasinya jelas apalagi tentang produk impor nih ada regulasinya yang cukup biar gak banting harga banget dan gak beda jauh banget sama si pedagang offline itu menurut gue aman-aman aja sih justru malah kadang ada yang kebalikannya di online itu lebih mahal di offline lebih murah gitu karena offline bisa nego kali ya iya bisa nego-nego sama bisa cek produk di platform itu ada pajak platformnya iya belum mau ngira ya iya makanya orang-orang yang jualan di platform sebenernya dia juga punya resikonya sendiri gitu iya ada resiko masing-masing bisnis namanya juga kamu punya resikonya iya gue juga bingung kok di tiktok bisa ber ya iya iya gue jadi mikir tau tiba-tiba diskon 50% gitu di ini gue cuma tau beberapa toko tiktok dong ya di kontek langsung misalnya gue owner toko A nih jatuhnya endorsement ya iya gue ngambil kuantiti banyak tapi harganya lo boleh turunin gak dari harga pasar lainnya iya 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 make sense gue dapet info dari salah satu itu lah jadi dia mendingan ambil cuan tipis iya cuma kuantitinya ngeri betul oh kuantitinya ngeri banget ngeri makanya kan kalo lo liat di tiktok tuh yang top seller-top sellernya itu kan income nya ngeri banget ya walaupun harga dagangnya tuh cuma 6 ribu tapi income nya bisa miliaran nah itu kuantitinya ngeri banget iya makanya makanya lo kalo mau belajar gitu langsung aja kitab merah tiktok kitab hitam tiktok lu ada bukunya atau? gak ada lah bimer ada bimer ada nah tiktoknya tutup tau bim semangat ya bim tapi sumpah itu tiktok affiliate itu orang-orang kayak itu dari jualin bukunya sebenernya gue dapet mendapat ini bukan dari kayak lo baca bukunya tapi karena lo jual lagi bukunya iya kayak MLM jatuhnya kayak MLM bentar apa ya nyaman ini coba emang gini ya iya pak cuman kalo kalo memang ada kerusakan benda nanti gue ajukin proposal kok gitu sih ada rembersnya ya ada rembersnya oke kita masuk aja ke sesi jawab netizen gue sampe gak adain minum sorry 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 jadi kita masuk ke pertanyaan ke pertama Gi dari siapa Gi eh bentar ini kok bukan dari komen berat ya nah karena go pengen bikin bintang tamu itu lebih survive sah scholars .. Oh, jadi ini memang Bapak tidak upload? Tidak upload. Bahkan nanti kayaknya saya punya sistem kapitalis. Pertanyaan yang akan ke Bintang Tamu selanjutnya. Nanti khusus subscription Instagram ya. Oh, bisa. Bisa ya. Instagram fitur ya. Bapak nih gila duit juga ya, pantes. Bapak juga terima tadi. Iya, 7500 Pak per bulan itu ya. Untuk langganan baru saya setting. Ini ada di broadcast Instagram. Oh, pantes beda. Oke. Pertanyaan pertama dari Akil. Nih, enggak ada Akil. Enggak ada, ini kayaknya nickname doang. Oh, nickname doang. Kenapa bisa kepikiran untuk membuat server sendiri? Apa pemicuannya? Oh, ini pertanyaan sama di otak gue. Cocok banget nih. Enggak jadi untung, gue tadi pengen nanya beneran. Tapi ada pertanyaannya. Untungnya diwakilin sama akilinnya ya. Silahkan Pak Niko. Kita ngomongin Bineka RP. Kenapa bisa ada dan apa pemicunya? Gara-gara gue main RP. Udah. Nice. Aman banget ya. Tapi gue tahu pemicu awalnya itu karena Subaton. Rockplay, GTA itu adalah hal yang paling enjoyable yang bisa dilakukan oleh semua orang. Enjoy? Maksud gue lebih gampang. Iya. Lebih mudah. Awas. Ketimbang game FPS 20 jam, lu lebih enteng main RP 20 jam dong. Entengnya iya. Iya, entengnya. Kalau enjoy, enggak tahu. Enggak tahu. Tergantung. Bang, kenapa kayak bencong? Bang, bukan bencong, Bang. Bukan. Ini buat yang enggak tahu ya? Iya, Bang. Tapi berarti enggak ada pemicu lain selain lu gara-gara lu main RP, Bang? Sementara dari dulu gue pengen bikin server RP sendiri. Cuma gue mesti ngulik dulu nih. Si... Apa yang butuhinnya gitu ya? Bisnis RP itu kayak gimana. Gue belum tahu dulu gitu loh. Jadi gue masuk ke server-server top 5 lah ya. Gue masuk, gue lihat dulu nih, bisnisnya gimana. Gue pelajarin bisnisnya ternyata... Oh, nih. Ternyata nih oke bisnisnya. Jadi pas gue udah tahu bisnisnya baru gue kumpulin timnya. Yang penting gue tahu bisnisnya dulu. Oh, server top 5 itu siapa aja Bang? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu ya. Gue penasaran. Istilah. Itu isi. Oh, istilah. Kok belain gitu sih? Tadinya gue mau jorokin dia kayak cara lihat top 5-nya gimana sih? Iya. Oh, berarti lu ke setiap server itu memang buat ngambil player-nya ya? Survei. Oh, bukan. Oh, bukan ya? Oh, tadi dijain. Gue udah serius soalnya. Tadi aman jawabannya nih. Ternyata. Wuh, keren. Tapi itu emang fakta. Enggak dong. Enggak. Survei. Gue survei. Gue survei bisnisnya doang. Pengen tahu. Jadi pemicu awalnya emang keinginan. Keinginan gue bikin server. Kayak pengen... Gue mix dari server yang bercerita sama yang kompe. Gue mix. Jadi lu pengen menciptakan suatu wadah yang kira-kira sistemnya tuh yang lu inginkan banget gitu ya? Yang balance itu gimana gitu? Perang boleh. Tapi jangan dibegal doang. Lu perang, bangsat. Masa dibegal lu perang tiap saat? Capek banget. Gue di palak. Perang. Gue dikatain anjing. Perang. Gue perang. 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 Jadi perangnya kenapa? Kemarin perang. Iya. Gak berhenti. Iya. Jadi gue pengen bikinnya kayak gitu. Emang kalau server kompe yang menurut bang itu kira-kira server apa bang? Ada di Brazil. Server Brazil. Oh, server Brazil. Server Brazil. Kompe banget nih tolong. Kalau saya setuju. Brasil memang dari mobilnya juga gak ada demeng. Iya. Nabrak hajar, tembak layar GFP. Gak ada engine sih. Engine itu gak ada. Berarti di Indo gak ada bang gue yang kompe gitu. Gak ada dong. Iya sih. Aman semua ya? Bagus. Di Indo gak ada yang kalau nembak ada nyang nyala gitu gak ada. Gak ada. Tapi gue pernah lihat sih jujur ada di Indo sebenarnya. Ini nyala gimana sih bang itu? Eh, bapak katau ya? Jadi kalau nembak pala, pak. Temg, headshot itu layar kedip sama palanya jadi badut crok. Iya. Ada kayak keluar kertas gitu. Bisa diubah-ubah. Oh, berarti kayak ketauan gue itu headshot gitu ya? Kalau kacamata orang normal tuh biasa aja? Gak kelihatan apa? Gak kelihatan. Jadi cuma orang itu yang pake efek gitu. Oh, emang kacamatanya bagus ya? Bagus. Infrared juga. Sama yang di Indo juga gak ada yang kayak glitch roll gitu kan ya? Gak ada di Indo. Aman sih anti kompe di Indo. Apalagi yang kalau lari tiarap lari-tiarap lari-tiarap juga gak boleh. Gak ada. Gak ada. Di Indo semuanya. Bagus. Gak ada yang ngasal nembak-nembak. Saya setuju bakal iya. Iya, iya, iya. Aman ya. Berarti nembak itu setelah ada pemicu. Pemicu jelas. Pemicu jelas. Pemicu jelas. Ada jalannya dulu lah. Orang-orang Indo itu biasa baru perang. Betul. Nah, daripada kita ngomongin kompenya terus. Nah, itu dari balancing itu. Oke, makanya baru gue bikin. Jadi gue pengen perang tapi yang jelas lah. Terus sama. Gue pengen kelompok-kelompok yang... Wah, ini gue ngeri juga ngomongin. Gak apa. Lebih ngerian fan base-nya Wota atau ini? Wota tetep. Oh, Wota tetep tetep. Wota tetep. Aman dong. Aman, ini aman. Wota aja gue bisa ya. Wota bisa, Mas. Gue yakin bintang-tangu dulu nih biar stick up. Gue pengen ngerubah kultur founder server RP gak ngebayar fraksi. Wah, emang dibayar? Ini gimana tadi? Gak tau masalah ini. Fraksi, Pak. Bukan endorsement ke streamer maksudnya. Fraksi dong. Kalau streamer kan memang... Emang biasanya. Emang biasanya gitu. Oh, berarti ada. Langsung sebut-sebut di Malaysia. Server Malaysia. Oh, enggak. Yang di Malaysia gimana itu, Bang? Yang di Brazil yang tadi juga. Yang Brazil kompet tapi gak bayar fraksi. Oh, kalau di Malaysia gimana itu? Di Malaysia ada. Jadi misalnya fraksi lu nih rame banget nih. Di tiktok FFMulu. Gue punya server nih. Eh, fraksi lu mau masuk server gue gak. Dibayar bulanan. 20 orang dengan harga segini. Itu bulanan, Pak? Iya. Ada angka pasti gak kira-kira? Angka kasar? Di Malaysia mungkin bisa. Di rupiahin dong. Gak tau rupiahin ya. Gak tau, kira-kira. 15-20 kayaknya bisa sih. Sebulan, Pak. Iya. Tapi untuk 20 orang. Iya, lumayan dong. Iya, lumayan. Lumayan lah. Lumayan. Kenapa kita tak dulu gitu ya? Bego ya kita. Kan kita di Indonesia. Bisa aja kan di Malaysia. Kita ngikutin Malaysia. Oh iya dong. Eh, saya ini bisa nih. Saya nak cakap bisa berang nih. Ini kok bisa gitu nih. Asli nih. Iya gitu. Oh, han. Akak mau bikin? Mau. Satu fraksi kita isi 20 orang, Kak. Eh, cuan lah. Cuan. Coba dulu, To. Kita tawarinnya 400 juta. Ada yang mau gak kira-kiranya? Lah ditawar gue rasa 400 ribu. Gak tau ya budgetnya gak segede itu kayaknya sih. Oh gak segede gitu. Itu karena di luar aja budgetnya segede. Iya. Di Indo ada? Gak tau gue sih. Oh gak tau. Di Malaya ada di Malaya. Di Malaya ada. Jadi gue pengen. Baru tau ya kalau memang ada misalkan kita bikin fraksi, kita di server Soi lah sebut lah. Tiba-tiba kita ditawar sama server Bineka dengan angka 50 juta misalkan. Itu mau. Berarti kayak gitu kan? Kurang lebih kayak gitu kan? Betul. Betul. Iya dong? Oh iya. Ya maulah. Berarti gue kira tuh nawarin-nawarin itu dengan iming-iming kayak nanti kamu aku kasih duit IC ya. Aku kasih mobil-mobil. Basi, Pak. Oh itu basi ya? Kalau itu mah mungkin streamer kali ya. Nah kalau yang fraksi kan ada beberapa fraksi yang menamanya cukup gede. Jadi ya bayarnya fraksinya, bukan orangnya. Ada manajemennya udah kayak e-sport ya Pak ya? Iya. Pro player GTA ternyata beneran ada, Gi. Jadi pengen balik lagi ke GTA gue. Ya tapi ada pro player di Thailand. Eh ada, lu udah nonton belum klipnya? Seru banget, seru banget. Turman-lan. Oh, turman offline bro. Pernah, pernah, pernah. Itu kalau di Indo bisa bikin kayak gitu itu keren. Tapi itu kalau gak salah itu cuma satu server deh Bang Egoy. Jadi satu server fraksinya doang diadu kayak gitu. Namanya Wat City namanya. Namanya Wat City namanya. Ya gue liat, gue pernah liat. Itu kan FVP-FVP gitu kan. Tadi Reels di TikTok. Nah kalau di Indo bisa kayak gitu, itu menurut gue kalau lu mau bener-bener perang-perangan itu cocok. Tapi itu cerita-cerita gue sih Bang Egoy. Tapi itu cerita-cerita gue sih Bang Egoy. Kayak pengen waktu itu ya, waktu itu pas gue jaman main roleplay gue tuh pengen kayak bikin turnamen to. Yang dimana bukan kompenya doang. Jadi per server itu memang siapin driver. Yang perang, entah itu estafet, apapun itu. Betulnya rules ya? Iya, apapun itu. Jadi semua cabang gitu loh. Enggak yang perang doang, karena kan akhirnya ini 5M di highlightnya cuman perang kok. Mau di TikTok ya, mau dimana. Padahal perang di 5M paling gampang bro. Aga udah recoil. Iya. Iya, itu emang pasar paling mudah juga. Jadi capek nggak sih? Lu ngomong dikit perang kan kalau semua orang bisa gitu ya Bang. Betul. Yang susah itu kan kalau Haze. Iya. Di RP-RP Haze itu menurut gue kreatif-kreatif susah. Plan gitu-gitu. Otaknya mah. Kadang briefing dua jam, eksekusi penjara. Setengah jam ketangkep. Tentu penjara. Oh gitu ya. Jadi intinya ada keingin untuk merubah kultur itu. Gue bahkan nggak tau kok ada kultur itu sebenernya. Gue juga baru tau pas gue nyemplung. Kan tadi gue cuma player. Awalnya lu pengen cuman ini aja kayak oh aku mau bikin ini server. Iya. Pas bikin server. Gue baru tau pas gara-gara Subaton itu gue player tiba-tiba kok ada yang menawarkan ke gue. Ke praksi gue. Oh lu yang ditawarkan. Oh berarti server yang ditawarkan. Tero Malaysia itu. Lah gimana bahasanya. Lesai kan. Lesai. Saya cakep tuh bisa sih. Tapi kok saya nggak ada tawaran dulu. Bahwa aku tuh fraksi. Lu kan 2018 kan. 19 ya. 19 ya. 19 ya. Tawaran sampai 2023. Cuman streaming Pak biasanya. Iya. Streaming. Tapi terobosan baru sih kalau memang seandainya misalkan lu bikin server. Lu bayarlah fraksi misalkan fraksi gue lah ADF gitu kan ya. Isinya kan sekitar 20-30 orang misalkan. Itu 20-30 udah pasti main di server lu. Dengan lu membayar ya bilang 15 juta. Iya kalau gue sih lebih baik bikin fraksinya ya. Daripada bikin server. Iya memang. Memang Pak. Dia bikin-bikin modalnya gede juga. Tapi kalau isi playernya streamer-streamer terkenal kan tidak rungu. Nah iya sih. Iya itu dia. Bener bener bener. Balik juga. Balik modal juga ya. Balik modal juga. Kalian nggak mau coba main di Bhinneka? Oh kalau masalah itu bisa. Bisa gampang kalau itu. Kalau harganya cocok. Makasih tuh udah disampaikan ya. Baru di ngomongin ubah kultur. Lu berusak kultur Pak. Bercanda Pak. Iya lah. Kapan-kapan lah nanti mampir bikin karakter. Ngerandom nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Mixing gitu langsung buat temen sama opto gitu Pak. Nggak apa-apa. Ini dari founder-nya ya. Lah kan mixingnya bukan mixing yang aneh-aneh Pak. Iya bener Pak. Iya. Kalau mixingnya masa. Aya lanjut kita. Aya gitu langsung. Ini ada pertanyaan dari Nadila nih. Apa yang memutuskan bahwa Kak Gisel cocok jadi pendamping Bang Igo? Ini ngomongin pasangan. Berarti udah orang role play pasangan. Ini lawatin otak soalnya nih. Iya. Kenapa lu bisa berani? Kenapa lu bisa all in? Jatuhnya all in ya. Gue ngomongnya ya. Karena pada saat itu lu ada pilihan mundur nggak sebenarnya? Nggak ada lah. Karirnya Gisel. Balik lagi lu bisa mundur. Itu ada nggak? Pada saat itu? Nggak. Karena sebelum kejadian itu memang gue udah ngomong sama nyokap yang gue menikahin. Oh memang. Sebelum kejadian. Udah serius duluan. Iya. Sebelum kejadian. Di nguak-nguak trik-gritter itu. Jangan lupa dong. Jangan lupa dong. Jangan lupa dong. Jadi gue udah ngomong sama nyokapnya dulu lah. Tante gue mau nikahin anak lu nih. Gitu. Cuma. Di luar dugaan ya. Waktunya kegep duluan lah gue. Sebelum. Jadi emang gue udah yakin dulu. Berarti emang udah ada skema si Gisel ini akan keluar nantinya. Eh Gisel kan? Dan akan graduate nyebutnya. Oh iya maksudnya. Oh ada graduate. Ada graduate nya. Nah jadi maksud gue kayak. Ini kayak tuh ngomong-ngomong dulu. Lu graduate kita married. Iya iya. Simpel gitu. Ini luar dugaan. Ini gara-gara si agency nya. Eh agency apa? Travelnya ini. Malah posting nya. Oh jadi yang bikin kegep tuh? Travelnya itu. Kan yang dateng semua. Ya implementer semua lah gitu ya. Oke. Di post 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 post. Gue udah bilang jangan ada muka gue di story lu. Gue lagi tiduran kan di kapal gitu. Lagi tiduran. Terus ada G di samping gue. Kayak kena sekelibet. Di screenshot. Ramin di twitter. Masa sekelibet doang. Gila. Tapi ada aja yang nemu ya. Iya. Gila ya. Padahal travel loh. Travel. Nah nah nah. Ini water. Nah nah nah. Aku ingin hiburan. Eh bentar. Lolo. Lolo. Cekrek. Cekrek. Udah kayak tayi alat. Postingan tayi alat yang screenshot gak kena-kena tuh. Wah ini nih. Iya gitu loh. Gap nih. Gapnya gara-gara travel. Semuanya udah nutupin. Apip gitu-gitu udah nutupin. Ya udah pasti. Jadi liburannya gak jadi happy dong. Happy. Happy. Pas pulang aja. Tapi gue kan gue lawan ya. Pas ketahuan gitu ya udah tanggung. Gue langsung post di IG gue. Langsung dong. Gue lagi pelukan. Oh iya. Nih diem lu monyet. Gue gituin langsung. Oh. Kayak bisa ini diem lu monyet. Engga maksudnya kayak. Oh kirain dulu. Gue pengen kasih kayak. Lu mau ngapain pun ya tetep. Gue udah serius sama ini cewek. Tapi itu udah di prove sama istri lu yang sekarang ini. Udah di prove lu pas nge-postnya. Udah udah. Oh boleh ya udah post aja lah gitu. Sekalian lah. Soalnya di malam itu ditelepon sama managernya langsung. Ini rame nih. Ini mau kayak gimana. Terus akhirnya ya udah. Gak bisa graduate. Gak bisa graduate. Karena memang gak boleh graduate. Ya cara satu-satunya ya. Bangundurkan diri. Secara terpaksa. Padahal skemanya udah jelas ya. Udah jelas. Graduate married. Dan itu memang sebenernya rahasia umum juga sih. Oh iya. Member-member. Semua member JKT. Btr 28 juga gitu. Btr ya. Biar aman biar aman. Rahasia umum sebenernya. Iya rahasia umum sih udah pasti pacaran. Pasti pacaran. Gede semuanya semuanya. Iya siapa sih yang bakal nan *** kan. Eh nan. Tuh kan. Lu mah papa nge*** tok. Iya lu. Iya ini. Gak payah ya adik-adik ya. Ini bangga-bangga ini. Iya kan normal banget. Maksudnya menjalin hubungan dengan seseorang. Dengan status atau kedekatan yang lebih gitu kan. Asik halus banget tuh bahasa papa. Dari pada ***. Salam mulu gue. Sorry 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 sorry. Yuk lanjut. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Chanzo. Lika Liku jadi youtuber gaming kayak mana bang Igo ya. Lebih sangat nyanggut kita semua gak sih. Ini kan dari POV Bang Igo ya. POV lu aja POV lu. Versi lu. Versi lu. Lika Liku ya. Kayaknya di awal-awal doang sih gue rasa Lika Liku. Kenapa? Kalau udah kayak kita tuh. Iya gak sih. Lu emang sekarang masih ngerasa Lika Liku sih gue. Gue di awal-awal sih kayak ngerasanya kayak gue harus ngapain. Kalau sekarang. Mungkin lebih ke mikirinnya. Gimana gue sama keluarga gue doang gitu loh. Iya iya. Jadi kalau dulu kan emang gue akan fokus banget di Youtube nih. 100% iya. Nah pas gue udah berkeluarga. Gue langsung berubah total aja gitu. Kurang lebih sama lah. Iya. Sama jawaban-jawaban semua yang ditanya masalah ini. Dikalikunya di awal-awal. Kayak gue harus mencari. Karakter gue kayak gimana. Misalnya gue lagi main game A dan game B. Ya itu akan gue bikin karakter berbeda. Karena emang kan udah enggak. Gue aja gak ngedit sekarang. Semua konten gue gak ada cut sama sekali. Jadi misalnya gue. Gue masuk nih nih. Itu role tetep. Udah upload aja aja. Iya. Karena udah gak mikirin. Ya itu lah. Kualiti gitu. Udah gak mikirin kualiti kayak. Gue udah berkeluarga. Lo mau terima gue apa enggak? Oh jadi viewer mau terima gue apa enggak? Iya gitu. Udah kayak gitu gue sekarang gak peduli-peduli amat lah. Kalo lika-lika dulu. Kurang lebih. Kayak. Masalah persona berarti kan. Persona. Views. Ego kita. Subscriber angka. Nah. Dulu iya. Masih mikirin ikut join trend. Kita nyiapin daily contentnya apa. Yang pernah kita bahas G. Masalah. Saya gak pernah ngalamin lah. Iya maksudnya. Kita bahas tapi iya benar. Tapi ada penyesalan sih gue. Mungkin lo berdua juga kali ya. Kenapa itu? Meninggalkan sesuatu yang kita lagi pegang. Oh no. Itu gue berasa kalo itu. Meninggalkan. Ya sedang dia. Sedang meninggal. Saya kan. Dulu kan memang. Gue main GTA terus bang igoy. Kayak. Dari 2019 ya. Betul ya. Sampai 2023 ini. Dan gue baru. Bukan ninggalin sih. Lebih ke. Gue ingin membiasakan viewer ini. Supaya gak nonton GTA aja. Karena kalo udah GTA. Lo pindah ke game lain. Drop. Ya setuju. Drop. Maka gue pengen membiasakan. Dan gue udah hampir sebulan sih kayak gini. Berhasil. Alhamdulillah. Dia. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil. Dengan dukungan kawan juga. Kalo gak ada kawan susah sih. Makanya gue. Kayak main game-game lucu sih sekarang. Kayak game random aja. Gue udah mau. Bukan. Apa ya. Bosen sih ya. Lebih ke. Kita kebalikan dari dia kali ya. Kenapa? Kalo gue. Malah nyemplung ke RP. Jadinya. Berantakin semuanya. Karena gedenya kan. Kalo. Ego ini dari game randomnya. Oh kembali. Kemudian gue ninggalin itu. Ninggalin game random. Masuk ke RP. Wah berantangan udah. Makanya gue kayak sedikit. Cuma udah lewat. Cuma ya. Ada penyesalan lah. Kayak. Home Bimpa dulu kan. Lumayan ya. Segala macemnya. Ada review dari subscriber. Ternyata. Pas gue ninggalin. Oh ya. Ini kita juga lupa bahas. Jadi. Ego ini adalah. Personnel dari Home Bimpa. Dulu. Personnelnya. Bukan. Dulu. JJ Adriel. Ehm. Alison. Ego. Cuman sekarang. Jadi. Ehm. Berempat apa gimana sih. Sekarang. Iya. Berempat. 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 Akhirnya nambah personel. Yang aktif tiga. Tiga. Saya gak ngerti pak. Yang aktif. Berarti Randy. Randy gue. Bambang. Bambang tuh. Lalu. Alibaba itu. Oh. Si Alison. Alison. Terakhir Alison main F1. Berapa? Tiga, empat hari lalu. Iya. Kita gak ngomongin tentang Home Bimpa sama sekali loh. Berarti kita lanjut part 2. Lalu. Wow. Lama banget. Berarti. Gini tuh. Berarti. Ini kebalik. Bang gue kan dari game random. Iya. Gue dari. RP ke game random. Kalau saya makan semua pak. Emang maruk sebenernya. Game yang solo random ada. Game yang random banyak ada. Game yang kelompok ada. Tapi ada yang lu udah. Kayak. Ini gue bagus nih pas algorisnya. Lu tinggalin. RP. Dulu juga gede banget sih. Dulu pas awal kan. Iya. Tuar disitu. Lu gila sih. Lu tinggalin kan. Bosan tuh. Masalahnya. Lu bosannya cepet banget sih tok. Itu karena ego kita dulu tuh. Ya gitu. Maksudnya. Kan di gue kan kayak. Angka segitu tuh. Gue pernah ngalamin di game lain loh. Maksudnya. Oh. Pas Mobile Legends gue pernah. Meledak. Di PUBG pernah meledak. Di GTA pernah meledak. Walaupun lebih. Besar ya. Meledakannya tuh ya. Cuman gue ngerasanya ya. Ya sudah gue masih punya ego gue untuk. Iya. Nyenangin diri gue sendiri gitu loh. Kalau gue bosen. Apalagi dengan. Habit. Roleplay yang waktu itu udah mulai toxic ya. Kan viewer. Pas gak ngerti seru gue. Iya betul. Pas udah ngerti. Ngatur. Ya kan pasti kan. Kita gak bisa. Bebas lagi gitu. Akhirnya. Memang gue sempet. Bikin. Apa ya. Alternatif lah. Kayak bikin karakter yang random. Bikin apa gitu ya. Tapi tetep. Ketika lu udah bosen. Atau. Jenuh lu pengen. Hal yang lain. Akhirnya lu. Pindah ke hal lain. Dan orang-orang itu ternyata masih support lu. Gue nyaman dengan. Si filter. Filterisasi. Viewer tersebut. Nah yang akhirnya. Pada saat si. Viewer-viewer yang ter filter ini. Mulai berkurang-berkurang. Dan menemukan. Favorit baru lagi di. Si GTA lagi ya. Yang lain gitu ya. Ya. Ya jadinya gak bisa. Pas gue balik ke GTA lagi. Tetep. Disana gitu mereka. Gak balik lagi gitu. Itu tuh merasakan sih. Gue kayak. Apa ya. Kayak Nugi jatuhnya. Cuman di fase yang udah. Pernah. Di game-game yang aneh-aneh. Udah banyak lah. Udah banyak. Gue sebenernya kayak rehat aja sih. Itu kayak. Bosen anjir. Kayak. Lu tiga tahun main game itu-itu doang. Mas Ita. Nah harus harus comeback sih. Ya. Comeback. Ya main mah main. Tapi dia kan belum bisa. Menentukan. Kalo misalnya comeback nyata sama kayak yang dulu. Berarti lu berhasil tuh. Nah iya. Kalo pas lu comeback nyata. Anjing. Viewersnya. Jomplang tuh. Kayak gue jadinya. Gagalnya disitu gitu loh. Kalo lu pas lu cinggalin. Ternyata pas lu comeback. Viewersnya oke. Berarti lu berhasil. Ternyata sih kan so easy. Tapi gue juga ngerasain yang kayak. Ninggalin. Meta-meta main game bareng gitu. Kayak lu gue. Dulu kan kalo main. Berempat berlima. Meledak semua tuh. Tapi karena kitanya udah sibuk. Masing-masing. Ada yang sibuk. Ada yang bahkan gak. Monten lagi gitu kan. Ada yang fokusnya streaming doang gitu. Untuk ngajak recordnya susah. Dengan rate. Range waktu yang bisa berbulan-bulan. Baru ada video bareng lagi. Wah itu berhasil sekali bro. Buat balikin WI susah ya. Ihh. Susah banget. Akhirnya. Akhirnya karena kita. Sudah berkeluarga dan. Tidak mengejar apa-apa lagi. Ya sudah lah. Terima aja kan. Tinggal mikirin. Survive nya bukan disini lagi kayaknya. Udah bukan tempatnya gitu. Makanya saya ada ini juga. Siapa tau bisa survive. Betul. Tuh. Siapa tau kita. Siapa tau. Siapa tau. Wata-wata di luar sana bisa. Jangan. Aduh. Bisa klip-klip. Aduh. Bapak. Bapak harus lihat pak. Itu pak. Komen pak. Saya udah gak mau nyanyi. Ragu rapsody lagi pak. Rapsody. Rapsody pak. Gimana sih liriknya tadi. Gimana sih. Gimana sih. Gimana sih. Gimana. Gara-gara gue. Rubah liriknya. Pejal ya. Apa ya. Jari manis apa ya. Jari manis. Jari manis. Jadi saksi. Nah jadi saksi. Itu yang bermasalah ya. Lirik bermasalah itu. Iya saya ganti soalnya. Jadi. Jari manis. Jari manis. Nah itu viral pas. Tapi enak sih. Emang enak kan pas kan. Ada gue kan. Buat yang tau-tau aja. Tapi kalau udah kena what. Abis aja ya pak. Oh lu udah terang juga. Itu. Aduh klipnya di. Clipper siapa ya. Clipper siapa. Tapi bukan channel lu kan. Bukan. Bukan channel gue asli lah. Clipper siapa ya. SND deh ya. Oh SND. Kalau gue sih gue edit sendiri di channel gue. Biar. Hancur. Bapak ngasih ngapi. Nah kebetulan yang tadi juga di edit lagi Ki. Iya di edit. Tit tit. Gitu ya. Biar aman ya pak ya. Bener bener bener. Ya pusing lah dia. Ini berapa kata yang di sensor ya. Mana banyak tadi. Bener lagi tuh. Iya. Ini ada lagi. Iya. Musing lagi. Kata bimur. Ini apa sih. Tawanya kok makin naik. Gak ada. Gak ada yang bisa denger. Ya udah. Ini mungkin sesi terakhir. Oh sesi terakhir. Sesi terakhir ini. Ini. Pasti tau Gi. Ini cuman beberapa kata ya. Tiga kata untuk istri dan anak tercinta. Tiga kata aja gak boleh lebih. Kurang boleh. Tiga kata ya. Ini berarti tiga kata. Dalam satu kalimat. Gak ada kalimat. Gak ada kalimat. Tiga katanya. Satu kata juga boleh. Bebas. Bebas. Mau kata terpisah. Imbuhan. Ribet. Apa ya. Tiga kata. Hmm. Abadi. Satu. Eh. Belum. Baru satu. Baru satu. Biar bikin. Hahaha. Hahaha. Kan. A**. Hahaha. Hmm. Itu ya. Kayaknya. Saluh aja sih. Gua udah bilang. Abadi. Go go go. Go go go. Satu katanya soalnya udah abadi. Gitu tuh. Dirasa di gue tuh kayak. Gitu. Iya udah. Dua lagi. Soalnya beda. Daripada bintang namu lain. Iya. Bisa kan terima kasih. Gila gila gila. Keren keren. Ini abadi. Abadi. Go go go. Jangan lupa di subscribe channel youtube. Jangan lupa di bawah ya tim kreatif. Ya. Instagram masing-masing tolong munculin lah. Teman sebenernya gak munculin. Tidak. Pernah di episode. Berapa ya. Gak konsisten. Gak konsisten. Iya gak konsisten. Kacau banget. Kacau banget. Jangan lupa juga join servernya. Nanti di link discordnya gue minta ya bang ya. Oh boleh. Boleh ya. Binnika roleplay bisa dicari kan. Gak wideleads kan. Gak bisa. Oh bisa dicari di 5M. Public juga. Atau bisa. Langsung join di deskripsi yang ada di bawah. Discordnya. Binnika roleplay. Disana playernya. 10.000. Yang aktif setiap 5. Enggak. Kira-kira malam ini tebak-tebakan berapa player yang aktif. Ini dari founder nih. Oh ya kita ngomongin angka. Kalau perhari. Stabilnya mungkin 300 kali ya. Uh gokil. Perhari stabil. Keren. Gila bro. Keren banget bro. Itu udah parah. Gak usah bacot deh. Tadi ekspetasi gue 100 loh. Itu udah gila. 300 lah. Gokil bro. Kalian yang mau. Main ya. Jangan sampai ketinggalan. Peraksi disana. Tidak dipayar. Terima kasih. Jangan lupa di like video ini. Jika kalian suka. Di subscribe channel saya juga. Biar ga stop. Betul. Jangan lupa channel saya juga di subscribe. Channel gogogoy. Goy NG sama setoy. Goy Bloks. Iya. Tapi udah gak aktif. Gapapa di subscribe. Ditaro aja. Panjang nih. Jadi banyak kan disini kan. Gak tuh. Disini boleh. Nah yang disini. Yang disini. Goy NG. Ini Goy NG. Disini yang Goy Bloks. Ini Goy Bloks. Ini Goy Bloks. Di gitarnya ini Goy Goy. Goy Goy. Goy Goy. Goy di tengah atas gitu. Biar. Oh ya. Ini disini. Gapapa. Gue request disini. Disini ya. Nah gue request. Di bagian sini ya. Karena gue lagi pake celana panjang nih. Cain gue orang ajar. Nah ini di Instagram. Lo taro dimana? Instagram disini boleh. Oh disitu. Gak boleh lebih ya. Segini doang. Gue disini aja. Gue pengen. Dia miring ke bawah. Screen susan HP. Nah terus tulisan Instagram. Gue harus ikutin gerakan tangan gue. Nah ya. Seitu gue lebih. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. 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 Terima kasih.